Intro MK setelah vonis patrialis itulah topik dialog jurnal pagi kita lanjutkan kembali bersama narasumber hakim mahkamah konstitusi periode 2003-2008 Maruara Resiaan Pak Maruara masih bersama kami? Ya Pak Maruara dari segi integritas dari proses rekrutmen kemudian pengawasan yang tadi Anda sudah jelaskan apakah mungkin menjaga seorang hakim MK tidak bertemu langsung dengan pihak yang berperkara kecuali di pengadilan jika terkait MK kita bicara mengenai proses pilkada saja selalu ada permasalahan di akhir penghitungan suara kemudian larinya ke MK apakah bisa dijaga agar mereka tidak bertemu langsung dengan pihak-pihak yang berperkara? Ya saya kira itu merupakan suatu prinsip yang universal ya bahwa hakim itu untuk menjaga dia punya imparsialitas itu tidak boleh bertemu dengan para pihak yang sedang berperkara itu merupakan suatu hal yang sangat baku tetapi yang menjadi masalah sekarang kalau saya ingin melihat juga ada satu kesadaran penuh sebenarnya dari para pihak berperkara juga barangkali mereka boleh jadi diperdiri oleh banyak orang karena sebenarnya seorang hakim di dalam konteks MK untuk menentukan sendirian oleh karena itu juga apakah dengan kekuatan uang tidak mungkin seorang satu hakim saja untuk bisa atau dua orang hakim untuk mampu merubah pendirian dari MK dengan independensi mereka masing-masing oleh karena itu kalau kita melihat beberapa kasus yang terjadi di Mahkamah Konstitusi termasuk yang disebutkan bahwa itu dilakukan Pak Akil sesungguhnya mereka itu hanya menggunakan data informasi yang mereka miliki untuk memberdayakan pihak-pihak berperkara sama sekali tidak merupakan suatu hal yang boleh kita katakan bahwa dia memiliki kemampuan untuk dengan suatu suap merubah suatu putusan inilah kesadaran timbal balik di satu sisi benar bahwa hakim tidak boleh bertemu dengan pihak berperkara benar itu harus diawasi benar harus terbuka dan dipantau tetapi di sisi lain masyarakat kita juga harus benar-benar ikut mendukung termasuk para calon yang bertanggung jawab itu kalau misalnya mendapat informasi atau diperdayakan oleh orang atau calon-calon misalnya bahwa hakim tertentu bisa menolong atau orang tertentu di MK ini merupakan suatu hal yang harus dikikis habis tidak ada seorang hakim konstitusi sendirian atau dua orang atau tiga orang mampu untuk merubah suatu keputusan yang telah diambil di dalam keputusan akhir barangkali dalam segi informasi atau sosialisasi tentang ini sangat perlu juga dilakukan oleh media massa bahwa dari satu sisi boleh jadi saya tetap mengakui bahwa ada orang-orang yang dari sisi kejujuran dari sisi dedikasinya terhadap dan kerinduannya untuk menegakkan keadilan itu bagian daripada nomor-nomor belakang kecuali hidup yang berkelimpahan dengan cara-cara yang tidak jujur itu harus diawasi memang tetapi dari sisi lain saya akan mengatakan bahwa tidak mampu seorang atau tiga orang hakim untuk dengan kemauan yang menerima suap menurunkan itu karena mereka asing independen ada dua hal yang bahwa sesungguhnya dengan apa yang diperiksa di makamah konstitusi hasil akhir itu akan menjadi keputusan daripada sembilan orang hakim yang tidak mudah untuk membelokkan saya kira dari sisi ini barangkali bisa informasi yang sangat merata di pihak-pihak yang akan hadir di MK bahwa itu sama sekali kalau mereka juga bertahan mereka juga memiliki integritas untuk menjadi pimpinan yang jujur dan bertanggung jawab di dalam mengelola kekuasaan pemerintahan itu saya kira itu menyerupakan sisi yang dua hal yang substansial dalam hal pengawasan di dalam menjaga makamah konstitusi yaitu soal etik dan juga perilaku hakim pengawasan disini tidak akan mengintervensi soal putusan hakim karena itu wilayah absolut seorang hakim tapi kemudian kembali lagi ke sistem pengawasan jika tadi Anda katakan bisa dari struktural itu bisa dari eksternal atau pun internal jika kita bicara Dewan Etik Dewan Etik itu adalah lembaga yang dibentuk sendiri oleh MK artinya secara aturan kelembagaan secara administrasi termasuk anggaran Dewan Etik ini berada sepenuhnya di bawah kontrol MK apakah mungkin Dewan Etik seperti ini dihidupkan kembali dalam hal pengawasan hakim MK? ya kalau dari sisi apa yang dilakukan oleh mereka selama ini saya lihat bahwa mereka juga sangat independen dan tidak berada di bawah kendali ketua tetapi juga sebenarnya persepsi itu juga penting juga dilihat oleh masyarakat oleh karena itu saya mengatakan bahwa kita mungkin ketika menghadapi keadaan seperti ini harus juga berani berubah sikap atau berubah dengan perubahan pandangan atau persepsi yang ada di masyarakat ini yang perlu dilakukan saya kira tetapi ini membutuhkan suatu kesadaran tersendiri yang sangat penting bahwa apa yang dikatakan check and balance paradigma daripada seluruh kekuasaan itu terjadi tidak ada suatu kekuasaan yang bebas dari pengawasan tetapi bagaimana menyusunnya itu menjadi sesuatu masalah yang harus disepakati bersama dan mungkin kalau saya mengikuti alur pikiran Anda atau bagaimana di masyarakat terjadi saya juga mengharapkan Mahkamah Konstitusi bisa melihat bahwa ada perubahan persepsi yang terjadi di masyarakat dan mereka juga barangkali membutuhkan perubahan sikap untuk melihat itu secara positif jadi tidak melihatnya dengan penuh prasangka bahwa akan Anda intervensi terhadap independensi saya kira itu bisa kita hilangkan barangkali ini yang menjadi titik hal yang terbaik dan saya rasa itu hal yang harus segera dilakukan Pak Marwarar perbaikan dan pengawasan karena kita melihat 2018 dan 2019 ada serangkaian pilkada dan pemilu yang akan berlangsung di negeri ini kita akan kembali setelah jeda berikut Pak Marwarar kami akan kembali sesaat lagi selamat menikmati selamat menikmati Selamat menikmati